Intro Halo Sobat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam Bediler, berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat bediler dimanapun kalian berada Semoga saya selalu ya sahabat bediler Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejelup DWP Fusion 2560 Dengan varian popor klasik coklat serat plus manometer ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya Nah kali ini untuk senapan ini pastinya juga sangat direkomendasikan Untuk berburu di hewan kecil, sedang maupun besar Akan tetapi senapan angin ini lebih terkhususkan untuk buruan bigame ya sahabat bediler Jadi seperti hewan babi, biawa, dan jenis-jenis sama yang lainnya ya Nah jadi pada kalian penasaran Oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel Oke yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasi dan juga harga dari senapan angin ini ya sahabat bediler Nah yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah jadi untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm Yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bediler Nah kemudian untuk bagian tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm Dengan ketebalan kisaran 2 mm Yang terbuat dari bahan kuningan pilihan ya sahabat bediler Nah jadi untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer Ataupun seringkali digunakan untuk mengecek ataupun melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan ya sahabat bediler Dan pastinya untuk kelebihan dari senapan gejluk yaitu Cara pengisian anginnya itu bisa menggunakan dengan 2 cara Yaitu bisa digajulkan di tanah dengan pompa gejluk manual yang ada di ujung sini ya sahabat bediler Kemudian untuk cara keduanya sahabat bediler bisa menggunakan pompa khusus PCP Dan dengan pompa manual ataupun menggunakan pompa PCP Untuk senapan angin ini bisa menampung tekanan angin hingga mencapai 2.000 sampai dengan 2.500 PSI ya sahabat bediler Dan untuk kuji power yang dihasilkan pastinya ini bisa mencapai di angka 1.100 FPS ya Nah oke kita lanjut ke bagian grendel Nah untuk bagian grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan Jadi semakin banyaknya tarikan dari grendel senapan angin ini Maka semakin besar pula untuk kuji power yang dihasilkan ya sahabat bediler Nah oke kita lanjut ke bagian visir Visir ini seringkali disebut dengan bidikan manual Jadi bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Dengan jarak akuratnya pun bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler Oke langsung saja kali ini kita akan lanjut ke pembahasan soal harga dari senapan angin ini Jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejlup bikin terbaik versi dari Jaya Akhirnya pernah dengan harga segitu Nantinya sahabat bediler juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan Seperti minis tester, peredam standar, tali sandang dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bediler Nah bagi sahabat bediler yang berminat ataupun ingin tahu harga secara full setnya Juga bisa langsung order sekarang juga di Admin Jaya Airiful Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Oke sahabat bediler semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik dengan kualitas super premium Dan seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa like, share, komen dan subscribe di channel youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airiful Oke sahabat bediler terima kasih Saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton